kita lanjutkan tutorialnya masih mengenai tentang management role yang akan dibahas dalam video ini yaitu membuat konfirmasi untuk hapus data role langsung aja disini buka tag editor lalu buka file index dari role nya nah ini untuk bagian action untuk hapus data role nya kita jadikan dulu ya sebuah konfirmasi untuk kodenya kita ambil yang sudah ada contohnya misalkan kita ngambil dari management tag buka file index nya kita ambil yaitu ini dari direktif push ini kita ambil semua sampai bawah copy kan ya bukan dikat lalu di index role nya disini kita pastikan untuk sementara pastikan dulu kita kembali lagi ke file index dari tag kemudian di bagian pom ya pom delete nya yaitu ini kita copy kan juga lalu kembali lagi ke file index dari role di bagian pom nya yaitu ini kita ganti ya atau timpah aja log dulu lalu paste oke selesai untuk pengambilan kodenya sekarang tinggal dirubah pertama itu kita rubah dulu di bagian javascript nya ya di sini yang diganti itu yaitu bagian trans ya dari teks ke roles selanjutnya di bagian pom delete nya di sini diganti juga ya dari trans teks menjadi ke pros kemudian parameternya disini ganti ya bukan menggunakan variable teks tetapi menggunakan roll strip name kemudian ini juga bagian road nya ke roles.destroy lalu parameternya yaitu ke roll dan variablenya juga ke variablenya nah ini ya untuk pom nya sekarang sudah dirubah tinggal kita coba dulu apakah berhasil ini saya coba yang ini ya yang lahir hapus oke di sini ada masalah ya untuk konfirmasi nya mudah muncul si modalnya tetapi di sini bagian tag nya ya si attribute name nya tidak berubah berarti ada yang kurang oh iya ini ya parameternya ganti dari title ke name lalu set kembali dan kita coba lagi oke muncul ada dua pilihan oke berhasil sudah mesti bahasa kita cancel dulu sekarang kita coba pergi ke role controller dimana target nya itu ke method destroy ya nah ini kita gunakan dulu sebuah method dd lalu save lalu save dan kita coba sekarang kita coba klik button hapusnya oke di sini datanya sudah terkirim berarti untuk button delete nya berhasil ya untuk button konfirmasi hapus datanya kita coba ganti metode nya kita coba ganti metode nya bukan all ya tetapi biasa aja role biasa misalkan yang editor hapus lalu klik button batal maka untuk kapus si role nya tidak terjadi ya atau di cancel kita coba sekarang klik button hapus dan sekarang datanya terkirim ya yaitu ini untuk sementara di bagian method destroy seperti ini dulu pada video selanjutnya kita akan melakukan proses untuk hapus datanya yang dibahas dalam video ini yaitu membuat konfirmasi dulu pertama itu konfigurasi dulu untuk pom nya ini pom delete nya teman-teman bisa mengambil dari manajaban tag ya atau dari post juga bisa karena sama ya konsepnya ini untuk pom nya kemudian ini untuk javascript nya dan jangan lupa bagian helper trans ini ganti ya parameternya jadi ke roles.alert dan seterusnya dan di pom juga ya di bagian pom nya disini mulai dari ini dan ini terima kasih terima kasih selamat menikmati